Assalamualaikum Pertanyaan dari Swiss Ustaz saya ingin bertanya Saya itu selalu iri Melihat orang yang lebih berpenampilan menarik Lebih terlihat cantik soleha Oh berarti perempuan ini Lebih pandai, lebih sukses dan sebagainya Bagaimana cara mengatasi persoalan ini Baik Kiri itu dibagi empat Saya ulang, iri Dibagi empat bagian Satu, ada yang disebut dengan Al-Hikdul-Hakiki Atau Al-Hasadul-Hakiki Iri yang nyata Betul-betul penyakit Ini yang dilarang Quran surah ketiga ayat 120 Al-Imran ayat 120 Ada orang-orang yang kalau antum gembira Dia sedihnya luar biasa Tapi kalau antum sedang kena musibah Dia merayakan itu semua Masya Allah Antum punya mobil Dia sibuk pasang status Baru punya mobil satu aja Sudah sombong begitu Padahal dia juga punya enggak Tapi kalau anda misalnya punya masalah Anda jatuh dari sepeda misalnya kan Masya Allah Langsung bikin status lagi Dengan gambarnya sekalian Baik Kau cuma jatuh ya Kenapa enggak rusak sekalian Misal ya Nah itu Ada kalangan-kalangan demikian Nah ini yang sangat fatal Ini ada penyakit Jadi ini Ini yang nyata Satu Yang kedua Ada yang disebut dengan Al-Hasad al-Ikhzi Ini juga tingkat yang salah Tapi tingkatannya nomor dua Hanya ingin sekedar mengambil Apa yang ada pada orang lain Walaupun tidak berniat keburukan Pada orang lain Misal Quran surah keempat An-Nisa Ayat 32 Wala tataman Nau mafadzalallahu Ba'dakum ada ba'din Jangan anda Berangan-angan Untuk mendapatkan Keistimewaan Yang Allah titipkan Pada orang lain Anda belum bisa meraihnya Ya Seperti yang kasus yang gini Misal Misal Mohon maaf ya Mohon maaf Orang lain punya motor Anda pun menginginkan Ya Motor yang sama dengan orang lain Jadi setiap dia punya yang baru Anda pengen dengan itu Tapi anda tidak menginginkan Nikmat itu hilang dari dia Paham ya Saya cuma pengen saja Pengen 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 Di setiap dia pakai Pengen Setiap dia ini Pengen Kayaknya ada perasaan gak enak Kalau dia punya Anda gak punya Paham ya Dia punya mobil Saya juga bisa Kalau cuma punya mobil Padahal belum punya Dia beli handphone baru Saya juga bisa Handphone kayak gitu Padahal belum beli Ya Tapi anda tidak menginginkan Nikmat itu luntur dari dia Itu namanya Ada nomor dua ini Nomor tiga Ghibah Ghibah Bukan ghibah Tapi Ghibah Ghibah Al-Bukhari Nomor hadis 447 Nah ini Adalah bagian dari Iri yang diperbolehkan Jadi ada Iri yang diperbolehkan Awas Awas hati-hati Ada iri yang diperbolehkan Ya Kala Rasulullah 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 Pernah menyampaikan Hati-hati Hati-hati Ada dua hal Awas Yang diperkenankan kita Untuk menginginkan itu Ketika melekat pada orang lain Satu Yang pertama adalah Seseorang Yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran Dalam riwayat lain Ketaatan Jadi rajin ibadah Ya Dia rajin Rajin baca Quran Siang malam Rajin solat Rajin puasa Rajin macam-macam Nah kalau anda melihat Orang-orang seperti ini Anda boleh iri Ya Allah Anak itu lima tahun Sudah hafal Quran Saya lima puluh tahun Ya Allah Al-Baqarah aja belum hafal Misal Saya harus menyusul dia Sebelum meninggal dunia Harus Itu ghibtah namanya Ghibtah Bukan hasad Tapi ghibtah Kedua Ranjulun Yang kedua adalah Orang yang dititikkan Dari Allah Harta Yang melimpah Dan dia simuk Dengan berinfak Jadi Ada orang yang Salih Dengan ibadahnya Ritual Ada orang yang Salih dengan ibadah Sosialnya Ini aja yang anda Boleh iri Yang lainnya Tidak Jadi kalau ada orang Penghafal Quran Anda boleh iri Ya Allah Dia sudah penghafal Quran Ya Allah Jangan jadikan cuma dia Saya yang hafal Quran Ya Allah Jadikan saya juga Hapal Quran Ya Allah Jadikan saya hafal Quran Ya Allah Itu boleh Tapi jangan ditambahkan Kalau saya sudah hafal Hilangkan hafalan dia Ya Allah Hilangkan Ya Allah Itu berubah Jadi hasad Di hasad Awas Awas Makanya Dulu kami Kalau ada perlombaan Penghafal Quran Itu biasanya Syekh-syekh kami Tidak mengizinkan Gak usah ikut lah Gak usah ikut Karena ketika akan Kamu ikutan itu Minimal kamu mengharapkan Yang lain kalah Kamu menang Bukan Ketika mengharapkan Yang lain kalah Mudah-mudahan Kepeleset bacanya Mudah-mudahan lupa Mudah-mudahan macam-macam Nah itu muncul Dalam kehidupan-kehidupan Maka biasanya Kita suka dijaga Hal-hal yang dimikian Walaupun tidak dilarang Tapi harus banyak Kejagaannya Yang keempat Al-hasadul Tanafusi Al-hasadul Tanafusi Yaitu Ili hati Untuk berlomba Meningkatkan kebaikan Kalau yang ini Baru sekedar ingin Seperti dia Kalau yang ini sudah berlomba Jadi kalau dia Tahajud Saya pun harus tahajud Kalau dia menghapal Satu surat Saya pun satu surat Kalau dia 4 juz Saya 14 juz Misal Nah itu namanya Al-hasadul Tanafusi Wa fi dhalika Falyatana Fasilmu Tanafisun Al-Mutafifin Itu ayat ke-24 Baik ya Pada yang baik-baik Maka sendaklah Semuanya berlomba Untuk mendapatkan kebaikan Lebih jelasnya Quran surah kedua Al-Baqarah Ayat 148 Setiap orang itu Punya orientasi Amalan berbeda Gak apa-apa Jangan dipaksakan Tapi berlombalah dalam kebaikan-kebaikan Antum bisa tahajud Yang lain belum bisa Bisanya puasa Ketika dia tahajud Antum puasa Dia bisanya Menghafal Quran Antum gak sampai itu hafalannya Gak kuat misalnya Antum tilawah Ketika dia menghafal Antum tilawah Jadi jangan biarkan orang lain punya pahala Sementara Antum tidak mendapatinya Paham ya Meskipun dalam 2 aspek yang berbeda dalam ibadah Jadi ada 4 jenis iri hati Satu penyakit Al-Hikdul Awas Haqtiti Yang kedua Al-Hasadul Ahzi Yang ketiga Ghibtah Yang keempat Al-Hasadul Tanafusi Kalau Antum di level yang ketiga dan empat Itu bagus Bahkan yang keempat diharuskan Yang kedua itu dihindari Yang pertama Itu dijauhi Kenapa bisa seperti itu Umumnya terperangkap dalam jebakan setan Ya Cara paling gampang Mulai beralih kepada Allah Tunaikan banyak kuasa Tingkatkan taqwa Maka nafsu akan ditekan Saya kira ini dulu yang bisa dijawab Dan bagi yang di Swiss dan sekitarnya Pertanyaan ini akan dibawa ke Bandung Dan insya Allah dari Bandung kita akan jawab Sehingga kajian kita insya Allah akan berlangsung Dan bisa mendapatkan bagi yang telah anda Padangkali konsultasikan Teman-teman Alhamdulillah kita sudah berpuasa Sudah masuk waktunya berbuka Kita bersama-sama dengan Allah berbuka Dan saya ingatkan sebelum kita buka Satu Tolong ya setelah baca doa Zahabad dhamma Wabtalatil uruk Wabtalatil ajul Insya Allah Tolong untuk berdoa dengan bahasa masing-masing Minta kepada Allah Apapun yang anda ingin mintakan Karena doa orang puasa Cepat dihijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa bihamdika Asyadu ala ila ila Anta astagfirullah wa ta'ala ilai Wa akhiru da'wanan Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh